selamat datang kembali di pojok seram hari ini aku akan menceritakan film korea strange school tales dengan judul 8 tahun seorang guru seni yang sedang berjalan tertati-tati dicekik sebuah tangan yang tidak terlihat sosok pelakunya satpam yang pertama menemukan jasadnya pun segera melaporkan ke polisi mayat yang aneh dengan tulisan angka 8 di lehernya kepala sekolah memanggil detektif Chulmin dan meminta tolong untuk menghandle para wartawan agar berita kematian ini tidak sampai bocor ke publik karena mempertimbangkan reputasi sekolahan Chulmin menolak walaupun kepala sekolah mencoba menyuapnya kasus ini menjadi tanda tanya besar apakah korban dihabisi atau suka rela mengakhiri hidup di hari berikutnya kedua siswi ini masih berada di gedung sekolahan dan mulai membahas tentang buk guru mereka yang meninggal secara misterius Chulmin mencurigai guru mereka yang bernama Minggu sebagai pelaku dengan semua teori ngacolnya Himi males meladani kekonyolannya dan menyuruhnya untuk segera pulang sebelum pulang pun Chulmin sempat menggodanya dengan mengatakan bahwa hantu di ruangan seni itu sangat nyata Himi tidak percaya dan berpikir akan bersampai beberapa jam lagi di sana lampu tiba-tiba padam yang sama sekali tidak mengganggunya baru saja memenjamkan mata Himi merasa ada seseorang yang dia pikir palingan temannya tadi karena tidak ada jawaban sewaktu ditanya dia lalu bangun dan melihat sosok perempuan di depan sana Himi pun menyalahkan senter ponsel dan mendekati sosok itu yang ternyata juga seorang siswi garis itu meminta Himi untuk mematikan senter yang menyelaukan matanya dan lanjut melukis diakuinya dia sedang melukis wajahnya sendiri karena takut kehilangan ingatan Himi mendekat dan mengatakan sepertinya sosok yang digambarnya itu tidak terlihat seperti dia gadis itu lalu mencoret lukisan itu di bagian mulutnya dan memalingkan wajah sambil berkata mirip kan? melihat wajah yang menakutkan Himi pun langsung kabur di tempat lain ada seorang bendeta bernama Anchan yang kabarnya baru saja datang ke kota mereka hari itu dia mampir ke gedung sekolahan untuk bertemu dengan teman lamanya yang tak lain adalah Minggu seorang guru di sekolahan tersebut ceritanya Anchan dikabarkan sedikit mengalami hilang ingatan dan sampai sekarang pun belum bisa mengingat kenangan-kenangan lama dia sempat menanyakan seseorang yang dijawab oleh Minggu sudah menjadi orang tua muridnya yang bernama Himi Minggu bercerita pernah suatu hari dia memanggil ibu Himi ke sekolahan perihal kelakuan aneh-anaknya belakangan ini ibunya meyakinkan bahwa Himi itu kadang bisa menjadi gadis yang sensitif tapi bukanlah anak bandel yang susah diatur ibunya meminta pemakluman karena suaminya dulu meninggal dengan cara mengakhiri hidup 8 tahun yang lalu jadi mungkin itulah salah satu yang menjadi penyebab anehnya ibunya terlihat gugup saat berkata demikian sampai biji matanya bisa menghilang sekitar 1-2 detik itulah kenapa Minggu ingin bertemu dengan Anchan apalagi belakangan ini banyak rumor hantu yang berhubungan dengan sekolahan ada lagi cerita lainnya tentang seorang guru seni yang berkata ada sesuatu di kelas seni yang membuatnya takut dan memilih mengundurkan diri belum selesai cerita Chul Min masuk ke kedai bersama teman-temannya yang lain dia lalu bergabung di meja Anchan yang ternyata mereka saling mengenal satu sama lain tak hanya saling mengenal tapi sepertinya mereka adalah musuh berbuyutan Chul Min mengatakan dia sedang melihat Anchan yang kembali ke kota itu setelah 8 tahun berlalu dan berharap mereka tidak akan bertemu kembali saat dia meninggalkan kota nanti sekarang Anchan diantar sampai ke depan rumah Himi yang bertepatan dengan Himi yang berjalan keluar disinilah mereka memberitahunya tentang kemungkinan adanya hantu yang bersarang di rumahnya mendengar itu Himi tertawa dan berkata bahwa gurunya sudah kebanyakan nonton film horror sehingga otaknya menjadi sedang dia juga menambahkan ibunya mengalami gangguan mental dan menjadi gila hanya itu permasalahan di rumah jadi bukan karena ada hantu Minggu mencoba meyakinkan bahwa ada yang tidak beres dengan ibunya tapi Himi tidak percaya Anchan menanyakan adakah dia melihat sesuatu yang aneh di belakangan ini dan Himi pun langsung teringat pengalaman malam itu perempuan dengan luka di sudut mulutnya yang menakutkan Anchan berpesan jika dia mengingat kembali detail tentang peristiwa itu segera hubungi dia atau gurunya sekilas Minggu mengingat masa kecilnya dulu yang sempat kerasukan sehingga orang tua anak-anak lainnya melarang anak mereka untuk bermain dengannya setelah Dukun melakukan ritual gangguan tidak pernah muncul lagi tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin juga itu bukan kerasukan tapi kondisi mental tertentu yang bisa dijelaskan secara medis dan bisa saja Dukun itu hanya penipu yang berhasil menipu orang-orang menurutnya di tempat lain kepala sekolah sedang asik merencanakan hal busuk untuk keuntungan pribadi setelah itu dia sempat melihat bayangan yang lewat di depan pintu tanpa menaruh rasa curiga dia pun berjalan ke depan tapi saat itu pintu otomatis sudah terkunci karena itulah dia melewati jalan lain dan lampu tiba-tiba padam di belakang sana ada yang berdiri yang dia pikir petugas kebersihan Kim tapi tidak merespon saat dipanggil baru saja dia ingin melangkah keluar dari belakang ada bayangan hitam yang berlari ke arahnya besoknya seorang siswi melaporkan melihat sesuatu yang aneh kepada satpam sekolahan gadis itu kabur dan menyerahkan tugas selebihnya kepada satpam pelan-pelan satpam mendekati dan ternyata itu adalah mayat dari kepala sekolah segera penemuan itu dilaporkan ke pihak kepolisian dan lagi-lagi ada tulisan angka 8 di lehernya hal itu pun dibahas karena adanya kesamaan dengan korban guru seni sebelumnya 8 tahun yang lalu juga terjadi pembunuhan yang menimpa siswi sekolahan yang terlihat luka di bagian mulutnya ada 2 kejadian sebelumnya dimana korban ditemukan meninggal dalam keadaan kehabisan nafas di tahun yang sama setelah itu kasus melempem dan tidak terselesaikan sampai hari ini jadi untuk saat ini menurut Chulmin kemungkinan pelaku yang sama kini muncul kembali di sekolahan Chulmin mengabarkan tentang kematian kepala sekolah kepada Himin yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah seorang siswi lalu masuk ke toilet dan dia pun tidak luput dari gosip ada angka 8 di pergelangan tangannya dan Chulmin segera mengambil foto tersebut lalu mengirimkannya Himi sendiri ternyata sedang sibuk mencari tahu tentang pengusiran setan kembali ke Chulmin dia berencana pulang tapi merasa seperti ada yang aneh Himi akhirnya membaca pesan dari Chulmin dan anehnya foto yang dikirim hanya menunjukkan gambar wastafel setelah itu ada kiriman video masuk yang memperlihatkan Chulmin yang sedang berjalan dan tiba-tiba ada hantu di sampingnya yang membuat Himi kaget hantu gadis dengan luka di pipinya itu muncul dan duduk di sampingnya segera Himi menelpon Chulmin dan menyuruhnya untuk keluar dari gedung sekolahan Chulmin masih berpikir Himi sedang bercanda tapi dia terdiam di saat melihat pajangan dua rusa yang harusnya sudah dilewati tadi hantu itu kemudian menampakkan diri di sampingnya yang membuat dia berteriak histeris mendengar teriakan itu Himi segera menelpon Minggu dan Enchan sekarang mereka sudah di depan gedung sekolahan dan video yang terkirim ke ponselnya sudah terhapus sendiri mereka lalu masuk ke ruang seni dan Enchan menggambarkan tanda salib di pintu masuk dilanjutkan dengan membaca ayat suci setelah itu Chulmin muncul tiba-tiba yang langsung disuruh Enchan untuk menunjukkan jati diri sebenarnya hantu yang bersarang di tubuh Chulmin sempat tersenyum sambil memegang salib yang seakan memberi tanda bahwa dia tidak takut Chulmin pingsan dan sekarang Himi yang kerasukan dia tertawa dan sempat menyebut nama Enchan dengan segera Enchan menggambar salib di keningnya yang membuat hantu itu mengerang dia bertanya kenapa melakukan ini kepadanya padahal mereka adalah teman Enchan tidak termakan omongannya dan terus membentaknya untuk meninggalkan Raga Himi hantu itu pun pergi dan sebelumnya dia berkata mereka akan bertemu kembali nanti di kantor polisi mereka masih tampak merisarkama CCTV di malam kejadian terbunuhnya kepala sekolah tidak ada yang aneh di sana kecuali terlihat Minggu yang berjalan lewat kembali ke sekolah mereka akhirnya bubar dan Enchan berkata mereka harus segera bertemu dengan ibu Himi untuk membahas masalah ini menurutnya Minggu juga tidak aman mengingat dia yang pernah kerasukan dulu karena orang yang pernah kerasukan itu ibarat seperti rumah kosong setelah itu seperti biasa Enchan berdoa di gereja dan saat-saat seperti ini dia mendengar suara perempuan yang mengajaknya untuk ikut bersamanya Enchan terus memfokuskan pikiran dengan terus berdoa tapi suara itu mengulang seperti kaset rusak yang membuatnya berteriak mengusirnya seorang pendeta lainnya berdiri di belakangnya dan melihat apa yang sudah terjadi dia lalu menyarankan agar Enchan meminta tolong kepada seorang pendeta dari Roma yang kebetulan sedang berada di Korea yang terkenal dengan pengusiran setan besoknya Minggu ditemui Chulmin yang langsung digotong ke kantor polisi terkait rekaman CCTV di malam maas Minggu berarasan malam itu setelah minum dengan Enchan dia kembali ke sekolahan untuk mengambil mobilnya yang diparkir di area parkiran sekolah karena kondisinya sedikit mabuk dia berencana untuk menunggu beberapa jam sebelum menyetir tapi ternyata ketiduran sampai pagi tentu saja Minggu menjadi tersangka dalam kasus ini karena hanya dialah yang terlihat selingiran Enchan juga dimintai keterangan Chulmin menuduhnya mungkin terlibat karena semua kasus kematian belakangan ini terjadi setelah dia kembali ke kota tersebut besoknya adalah hari peringatan 8 tahun kematian ayah ini dan dia mengandai-ngandai mungkinkah roh ayahnya akan datang menjenguk mereka dalam tangisannya tiba-tiba dia mendengar suara dari luar dan mengintip apa yang terjadi Himi kaget melihat ibunya yang terangkat di udara dan segera menghubungi gurunya juga Enchan tapi keduanya tidak menjawab telepon karena mempunyai kepentingan masing-masing karena tidak diangkat dia pun mengetik pesan dan mencoba menelpon kembali pintu kamar terbuka dan ibunya sudah berdiri di sana lalu memaksanya untuk segera keluar dari kamar di momen ini telepon masih tersambung dengan Enchan dan dia kaget mendengar suara Himi yang berteriak di kantor polisi Minggu baru saja menjalani investigasi dan hal aneh terjadi kepadanya matanya berubah dan dia mulai ngelantur yang katanya semua orang akan mati lah si bocah baru juga mau dibebaskan bertingkah lagi dia dia juga berkata bukankah kau bilang kita akan bersama selamanya sambil tertawa yang suaranya tertimpan dengan suara perempuan Chulmin pun murka yang ingin menghajarnya tapi dia ditarik rekannya jam tangannya sempat terlepas dan Minggu tiba-tiba bingsan Himi sendiri masih menghadapi ibunya dan sekarang ibunya tampak panik mencari sesuatu lalu berlari keluar rumah Himi mengejarnya dan bertabrakan dengan Enchan ini gawat Himi berkata ibunya kabur seperti orang gila dan Enchan berkata harus menemukannya segera karena ibunya kerasukan dan sangat berbahaya di kantor polisi sendiri ada seorang ibu-ibu yang mengaku telah menghabisi kepala sekolah yang tak lain adalah petugas kebersihan yang bernama Kim Minggu dibebaskan dan sekarang dia sedikit merenung tentang omongan Enchan yang berkata orang yang pernah kerasukan itu seperti rumah kosong setelah itu dia melihat ibu Himi yang berjalan menuju ke gedung sekolah dan segera menghubungi Himi Enchan memintanya untuk segera mengikat si ibu dan tunggu sampai mereka tiba sesampainya di depan gedung Himi histeris melihat ibunya yang sedang berjalan di tepi bangunan lantai atas mereka menjusul ke atas dan Enchan langsung membuka kitab suci untuk mencoba berkomunikasi dengannya sosok yang merasuki ibunya ternyata adalah mendiang ayah Himi sendiri hantu itu tertawa dan menangis bersamaan sambil berkata ibunya Lai yang telah menghabisinya dulu jadi bukan karena mengakhiri hidup belum sempat menceritakan lebih lanjut dia sudah menjatuhkan diri ibunya pun tewas seketika dan di lehernya muncul angka delapan kembali ke kantor polisi rekan Chul Min menemukan jam tangan dan memberikan kembali kepadanya saat ini dia teringat akan seorang gadis yang pernah menggambarkan angka tersebut di lengannya dulu itu adalah kekasihnya yang bernama Myung Jun yang sekaligus menjadi korban pembunuhan ceritanya angka delapan itu memang sengaja ditato di bagian lengan Myung Jun karena dia lahir di bulan Agustus dan sebenarnya angka delapan sendiri melambangkan alam semesta yang memanifestasikan dirinya hal itu membuat Chul Min melihat kembali data-data kematian Myung Jun dulu yang tercatat bahwa orang yang dicurigai menjadi tersangka adalah Song Eun Chan atas kesaksian Lee Chul Min diceritakan kembali saat itu mereka semua masih remaja Chul Min melihat Eun Chan yang sedang berdiri di tempat yang seharusnya menjadi tempat temu dia dan Myung Jun betapa kagetnya dia ternyata Myung Jun sedang tergeletak dengan kondisi kepala yang ditutup plastik karena panik dan tidak ingin dituduh sebagai pembunuh Eun Chan menarik Chul Min agar segar pergi yang ternyata saat itu Myung Jun masih bernafas setelah Chul Min mengetahui bahwa Myung Jun masih hidup sampai 3 jam ke depan dia menjadi sangat menyesal dan tidak bisa memaafkan diri sendiri juga dendam dengan Eun Chan karena itulah dia sengaja membuat laporan bahwa Eun Chan lah pelakunya setelah itu mereka mendapatkan laporan tentang korban berikutnya yang tewas di lingkungan sekolah Chul Min langsung menghampiri ibu Kim dan menanyakan apa benar dia yang telah menghabisi kepala sekolah dan si ibu menjawab benar bahwa dialah yang menyuruh anaknya menghabisi kepala sekolah karena merasa kesal dengannya yang sudah menipu mereka ini jelas tidak mungkin karena berdasarkan data anak si ibu sudah meninggal 8 tahun yang lalu si ibu tiba-tiba bertingkah aneh dan berkata taukah kau rasanya sakit yang abadi cerita lanjut ke Chul Min dan Minggu di rumah sakit sekarang mereka berpikir bagaimana mengurus kematian ibu Hemi karena pertimbangannya dia sudah tidak punya keluarga lain Chul Min tiba-tiba muncul dan memperlihatkan foto para korban yang mempunyai sebuah persamaan yang tak lain adalah angka 8 tersebut ada kecurigaan Myung Jin lah biang kerok atas semua kejadian ini teori ini membuat Minggu bertanya lu polisi apa dukun si Chong Chul Min pun sebenarnya susah menjelaskan ini semua tapi angka 8 itu seperti tanda tangan di semua serial pembunuhan Eun Chan berpendapat itu adalah pesan Myung Jin yang sedang ingin memanggil mereka untuk apa itu semua harus dipertanyakan langsung kepadanya mereka pun menemui seorang pendeta hebat dan dari dialah mereka tahu bahwa setelah 8 tahun roh yang berkeliaran di neraka akan keluar ke dunia manusia untuk menghilangkan dendam mereka roh akan masuk ke badan seseorang yang dia pilih untuk dijadikan alat dan inilah yang terjadi dengan ibu Himi yang menghabisi ayahnya dulu dalam kasus yang jarang beberapa roh bahkan bisa bersarang di satu badan yang memicu adegan-adegan seri pembunuhan yang berjilid-jilid soal tanda yang bersarang di badan korban yang sama menurut pendeta itu hanyalah sebuah kebetulan atau mereka sudah di sana yang tidak disadari oleh manusia 8 tahun juga pengadilan para roh dimulai dan jika masih ditanya kenapa itu seperti menanyakan kenapa matahari terbit dan bulan bersinar semua sudah menjadi rahasia alam semesta dan tidak bisa dicegah ini baru saja akan dimulai sekarang mereka masih mempunyai satu hari sebelum hari peringatan kematian Mim Jin malamnya ritual pun dilakukan Enchan mulai membaca alkitab dan di tempat lain hantu yang sedang menggambar wajahnya itu mulai merasa terganggu barang terjatuh sendiri dan hantu itu menangis sambil berkata kenapa melakukan ini semua kepadaku Enchan langsung menanyakan apakah benar dia bernama Mim Jin yang langsung dibenarkan olehnya mereka pun menjalin komunikasi dan Mim Jin seakan tidak sadar bahwa dia sudah meninggal dia berkata masih di sekolahan karena Ujin sebentar lagi menurut Enchan itu hanyalah jawaban iblis yang suka berbohong untuk mengelabui manusia dan dia pun membentaknya Chul Min yang masih Bucin maju dan bertanya baik-baik kepadanya dia berlutut dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi saat itu mereka masih terlalu mudah dan takut disalahkan untuk apa yang tidak mereka lakukan Mim Jin berkata dia menunggunya dan kenapa hari itu Chul Min tidak datang melihat gelagat-gelagat yang tidak baik Enchan pun langsung menarik Chul Min ke belakang dan mengusir hantu tersebut Myung Jin seakan tidak mengerti dan wajahnya pun berubah dia berteriak kaget dan menghilang setelahnya hal ini memberikan sebuah jawaban dimana bukan Myung Jin lah yang melakukan semua pembunuhan dimana dia saja tidak tahu bahwa dia sudah meninggal sekarang yang mereka rencanakan adalah menciptakan kembali suasana sewaktu dia meninggal dulu untuk mengembalikan ingatannya Enchan menyiapkan ritual dan membuka dengan doa lama komat kami tidak ada yang berubah dan Chul Min pun mulai gerah dia menyuruh Enchan menghentikan kegilaan ini begitu pulang minggu berpendapat ini mungkin tidak akan berhasil Enchan menjawab setiap hari dia didatangi iblis dan memanggilnya setiap malam juga melambaikan tangan kepadanya itulah kenapa dia menjadi seorang pengusir setan tapi ternyata semua tidak berubah ini semua karena apa yang sudah terjadi 8 tahun yang lalu menyelamatkan Myung Jin intinya bertujuan untuk menyelamatkan kita semua mengerti Enchan pun emosi rasanya sampai matanya mau copot tapi malah diketahui Chul Min Chul Min berpendapat yang Myung Jin inginkan adalah agar mereka hidup dalam rasa bersalah selamanya walaupun kedua temannya ngoceh gak berguna Enchan tetap pada pendiriannya yang terus berdoa sekarang apa yang terjadi setelah yang diletakkan di atas tanah terbakar dengan sendirinya ada mata yang melirik ke dalam bungkusan file dan disinilah Enchan diperlihatkan kejadian yang sesungguhnya jadi ceritanya hari itu Myung Jin sedang menunggu Chul Min dan yang datang malah Enchan dia datang hanya untuk menghina Myung Jin yang selalu berpacaran siang dan malam layaknya lontong sekolahan dia juga lah yang selama ini menyebarkan gosip tidak enak tentang Myung Jin dan melakukan pemerasan sebelumnya karena sebenarnya cintanya ditolak oleh Myung Jin mereka sering mencelah sampai melibatkan keluarga masing-masing dan Enchan langsung naik pitam lalu membenturkan kepala Myung Jin yang menyebabkan luka di bagian pipinya tak sampai di sana Enchan pun melampiaskan kekesalannya dan tak lama setelah itu terdengar suara Chul Min yang mencari Myung Jin Myung Jin mencoba memanggil Chul Min dan membuat Enchan semakin panik dia berpikir bagaimana caranya agar Myung Jin bisa diam yang lalu mencekiknya akhirnya Myung Jin pun tak sadarkan diri Enchan lalu mencari berita tentang pembunuhan satu tahun yang lalu dan melakukan hal yang sama kepada Myung Jin penglihatan itu begitu mengganggunya yang membuat dia seakan tidak percaya apa yang sudah diperbuatnya dulu kedua temannya masih tidak mengetahui apa yang terjadi dan ritual pun bubar Enchan diantar pulang oleh Min Gu dan sebenarnya di hari itu Min Gu lah yang pertama kali menemukan Myung Jin yang tergeletak tapi hanya sekedar melihat setelah kematian Myung Jin ibu dari Enchan menghadap kepala sekolah yang intinya adalah bagaimana caranya agar kematian itu disebabkan oleh kelakuannya sendiri mengingat Myung Jin hanyalah anak dari seorang penyanyi karaoke bar jadi seakan ibunya begitu anaknya pun selayaknya lontong murah di sekolahan hal tersebut sudah pasti sangat menyakitkan hati sang ibu yang saat itu tidak terima nama anaknya menjadi hina walaupun sudah meninggal dia bersumpah mereka akan membayar semua ini dan detik-detik itu Enchan terlihat ketakutan melihat arwah Myung Jin yang berdiri menatapnya karena itulah dia merasa dihantui dan menurut dokter sebagian ingatan yang membuat dia trauma dengan sendirinya terlupakan hantu Myung Jin terus melambaikan tangan dan menyuruhnya untuk ikut sesuai dengan apa yang diakuinya tadi sampai sekarang pun suara itu terus mengiang walaupun dia sudah menjadi pendeta dan berdoa pagi siang malam pintu terbuka sendiri dan ada suara yang berkata Enchan sampai sekarang kau tetap manusia palsu ternyata Myung Jin sudah berdiri di sana dan besoknya Enchan ditemukan sudah mengakhiri hidup di kamarnya angka delapan itu juga muncul di lehernya dan pendeta lain pun segera membuat laporan di kantor polisi Chul Min berencana cuti dan hari itu dia diberitahukannya bahwa anak dari petugas kebersihan itu pernah ditipu oleh kepala sekolah tepatnya delapan tahun yang lalu dan karena itulah dia mengakhiri hidup tapi anehnya dia dikabarkan sempat mengunjungi guru seni sebelum meninggal lebih anehnya lagi dia terus memanggil nama guru tersebut dan berkata akan menghabisi mereka semua pertanyaannya sekarang apakah guru terlibat persekongkolan dengan kepala sekolah dalam melakukan penipuan masa ia hantu bisa melakukan pembunuhan secara logika sudah pasti tidak mungkin dan CCTV membuktikan bahwa petugas Kim terlihat sering berhubungan dengan seorang pria yang diasumsikan pria itulah yang dibayar bu Kim untuk membalaskan dendam menurut pak Paul satu ini tentang siapa pria itu tidak begitu jelas karena CCTV yang sangat jelek kualitasnya nah satu hal lagi menurut catatan anak dari bu Kim sendiri bukan orang baik-baik dan menjalankan pekerjaan kotor yang membuat dia sering keluar masuk penjara dia juga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dengan plastik mendengar itu Chulmin langsung tancap gas dan mengaitkan setiap perkataan kasus kejadian dan kesaksian ada kecurigaan yang mengarah kepada Minggu yang kemungkinan dia dipakai oleh roh gentayangan untuk melakukan pembalasan dan mungkin inilah yang terjadi di tempat lain Minggu menemui Himi dan berbincang-bincang Himi berencana akan pindah ke kota lain sedangkan Minggu berencana akan menemui ibu Enchan untuk mengabarkan kematiannya saat-saat terakhir dia pamitan terlihat sekilas wajahnya berubah menjadi Myungjin dan anak laki-laki ibu Kim Minggu melambaikan tangan dan ada angka 8 di lengannya dia menelpon ibu Enchan dan mungkin merencanakan pembalasan berikutnya tamat terakhir 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 Terima kasih.